Intro Musyawara daerah 10 Partai Golongan Karya Kabupaten Manukwari melahirkan pemimpin muda kaum milenial. Hari Yonomai dipercayakan dan ditetapkan sebagai ketua terpilih DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Manukwari Periode 2020-2025 Dalam rapat paripurna Musda 10 Golongan Karya Kabupaten Manukwari Hari Yonomai menjadi calon tunggal dan mendapatkan 11 suara dari 14 pemilik suara yang terdiri dari pengurus tingkat distrik, organisasi sayap, organisasi pendiri, dan organisasi yang didirikan Partai Golongan Karya Kabupaten Manukwari. Sebaiknya setelah ditetapkan sebagai ketua menyatakan siap menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan tiga agenda yang akan menjadi prioritas Golongan Karya Kabupaten Manukwari. Ada tiga persyaratan saya mengumpulkan di depan sini bahwa yang pertama Erlangga Presiden, berani teriak di semua sosial media dan di kehidupan bahwa wajar agar. Kedua, berani teriak Erlangga, Pak Lambert Kucitpo sebagai gubernur Provinsi Poko Barat tahun 2004. Dan yang ketiga, siap menangkan Partai Golongan di Kabupaten Manukwari dan akan memenangkan Partai Golongan di Provinsi Poko Barat. Itu tiga siap menangkan. Yang harus diperlukan oleh Kandirkan dan Partai Golongan di Kabupaten Manukwari yang akan masuk dalam kegurusan saya 2022-2025. Karena tugas kita ke depan, yaitu agenda politik iris, sangat berat. Kita ada di tengah-tengah ibu kota provinsi. Dan itu beban politik sangat berat. Tapi Pak Lambert Kucitpo sangat berat diberikan kepercayaan di para anak muda untuk memimpin pergerakan ini. Terima kasih. Hari Yono menambahkan tugas utama yang akan segera dilakukan dalam kepemimpinannya adalah menyusun forumatur ke pengurusan dan melakukan konsolidasi organisasi di sembilan distrik. Selain itu juga mempersiapkan diri untuk memenangkan Partai Golongan pada Pilkada 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Golgar Papua Barat, Lambertus Jitmau menjelaskan konsolidasi partai tingkat 2 menjadi prioritas utama untuk regenerasi kepengurusan. Pugas utama yang diberikan oleh Ketua DPD kepada saya itu melakukan konsolidasi partai. Konsolidasi partai maksudnya adalah melaksanakan mustah di 12 kabupaten sama satu kota. Itu saja dulu yang kita lakukan selesai dan dilantik. Lantik semua pengurus lengkap. Setelah itu baru Ketua dengan seluruh pengurusan dilantik. Mereka bekerja sesuai mekanisme partai di setiap kabupaten kota masing-masing. Harapan saya sebagai Ketua DPD, tidak alasan-alasan lain, Golgar harus menang. Masing-masing partai mempunyai konsep, mempunyai strategi. Golgar bukan pendatang baru. Lambert Jitmau menegaskan, Mesin politik Golgar sudah tersusun rapih sejak dulu hingga kini. Sehingga ya optimis Golgar akan menang dan tampil memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!